Intro Hai ketemu lagi di youtube channel aku Di video kali ini aku mau review Makanan kucing dari Cat Chosh Yang aku kasih selama ini Buat anabul-anabul aku Dan di video ini juga aku mau kasih tau Takaran makanan yang biasa aku kasih Buat para anabul aku So keep on watching Nah pertama kita bahas Soal kemasan dari Cat Chosh ini ya Untuk kemasan dari Cat Chosh ini pun Standar-standar aja ya Kayak kemasan pada umumnya Untuk Cat Chosh Adult sendiri Terdiri dari 2 varian rasa Yaitu rasa tuna dan rasa salmon Dan yang aku beli ini rasa tuna Karena Puma dan Monza Sukanya rasa tuna Nah di kemasan Cat Chosh sendiri Terdapat informasi kalau Cat Chosh ini tanpa pewarna buatan ya Jadi aman untuk anabul kita Terus juga terdapat informasi Mengenai manfaat-manfaat Kalau anabul kita konsumsi Cat Chosh Nah disini juga kalian bisa lihat kibelnya ya Yang digambarkan ini Terus Satu kemasan ini itu beratnya 800 gram Nah disini juga tertulis Kalau nutrisi dalam Cat Chosh ini pun lengkap Ada vitamin dan mineral ya Nah di belakang kemasan Cat Chosh sendiri Terdapat informasi lengkap Seperti mengenai komposisi bahan dari Cat Chosh Seperti gandum, ayam, ikan, vitamin, dan mineral Serta terdapat informasi lainnya Nah sekarang aku mau buka dulu kemasannya Biar kita tahu kibelnya itu kayak gimana Nah nanti Cat Chosh ini mau aku tuang dulu Ke toples bekas biskut ya Dan nanti kalian bisa lihat sendiri Kalau satu kemasan ini itu hampir bisa setoples penuh loh Jadi menurut aku sih lumayan banyak Nah seperti yang kalian lihat Kalau disini kibelnya memang agak besar ya Karena memang ini Cat Chosh untuk kedal Dan disini ada dua bentuk kibel Yaitu satunya bentuk ikan Dan satunya bentuk bunga Dan menurut aku pribadi Untuk kibelnya sendiri Teksturnya memang agak keras Jadi kalau mau diputuskan menjadi dua Agak butuh effort sedikit Menurut aku Tekstur dari kibel ini wajar sih Karena mungkin disesuaikan juga Dengan gigi kucing edal Dan selama ini anabul-anabul aku Dikasih makan ini Gak pernah ada masalah sih dengan giginya Nah untuk takaran makanan kucing aku Aku punya dua takaran Pertama ini sendok khusus makanan kucing Ini kira-kira kalau sekali makan 25 gram Dan satu lagi aku pakai bekas cup Untuk cup cake atau cup kue gitu Dan ini sekitar 28 gram Dan kalau pakai ini Memang kasih makannya tuh agak lebih banyak ya Nah ini kucing aku si Puma Dia udah gak sabar banget buat makan Tapi pasti dia ngundus dulu Ini makanan kesukaannya apa bukan Karena sebelumnya Setelah aku ganti dia dari oriket Aku pernah kasih dia makan oriket Pas dia kitten Terus aku ganti makanan adult kucing lainnya Dan malah bikin bulu dia itu rontok parah Dia jadi gak nafsu makan Pupnya juga mencret gitu dianya Akhirnya makannya aku ganti ke kecos Dan syukurnya Dia jadi suka banget sama kecos Terus bulu-bulunya pun berangsur membaik Udah rontoknya tuh berkurang banyak banget Cuman rontok sedikit Terus pupnya juga padet Dan ini kucing aku satu lagi Namanya Moza Entah kenapa dia suka banget sama kecos adult Padahal dia ini masih kitten Masih 10 bulan Tapi lalu kenapa kalau dikasih makan kecos kitten tuh Dia malah gak suka Malah gak nafsu makan Akhirnya yaudah aku biarin aku kasih makan kecos adult Dan selama ini so far gak akan apa-apa sih Dan giginya juga gak pernah rusak Yang paling aku suka dari kecos adalah Selain harganya murah dan lurusnya lengkap Yang aku lihat setelah anabul-anabul aku Memakan kecos ini selama beberapa bulan Mereka ini jadi tambah gemuk dan sehat Dan perubahan paling signifikan itu ada di Moza Dia ini sebelumnya kurus Dan setelah memakan ini Dia tuh jadi bisi dan gemuk Terima kasih ya sudah menonton video aku Ditunggu video berikutnya Sarange See you selamat menikmati